SRI MULYANI INDRAWATI Bagi cerita itu kepada Luhut sebelum sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024. Luhut tampak penasaran dengan cerita Sri Mulyani dan memegang pundaknya. Sri Mulyani bercerita di depan Luhut. Menteri Agama Gus Yakut dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Dia mengatakan bahwa nama Luhut disebut oleh salah satu pemain film agak lain yang bernama Oki. Oki adalah anak pemilik rumah hantu yang ingin menggadaikan sertifikat rumahnya untuk mendapatkan modal usaha. Namun, dia berbohong kepada ibunya yang sedang sakit dan mengatakan bahwa dia butuh uang untuk membeli obat. Oki mengklaim bahwa ada program obat diskon yang dibuat oleh Luhut yang bisa menghemat biaya pengobatan hingga 85%. Dia pun meminta tanda tangan ibunya untuk menggadaikan sertifikat rumahnya. Ada program obat diskon 85%, programnya Pak Luhut, kata Sri Mulyani menirukan ucapan Oki sambil tertawa saat bercerita. Luhut pun bersama Gus Yakut dan Budi Gunadi tertawa mendengar cerita Sri Mulyani. Mereka tampak terhibur dengan film agak lain yang menyebut nama Luhut dengan cara yang lucu. Setelah itu, Sri Mulyani duduk di kursi dan Luhut tetap berdiri. Kemudian, Sri Mulyani mengaku tertawa paling keras ketika nama Luhut disebut dalam film agak lain, ngeri-ngeri sedap. Aku ketawa. Jadi pas disebut namanya Opung Luhut, di dalam di situ yang ketawanya paling keras kayanya-nya saya, ucapnya. Menelol Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.